selamat menikmati selama bulan dan akhir bulan itu menggunakan firasat keyakinan dan perjalanan spiritual ketuanya yang disebut-sebut sebagai Mbah Benu namanya nah bagaimana sikap kita terhadap jamaah yang semacam ini kalau dari sisi keyakinan maka saya katakan jamaah ini merupakan salah satu jamaah yang sesat jamaah yang salah dan tidak bisa dibenarkan sebagai sebuah khilafiyah kenapa demikian? karena di dalam Islam penentuan penanggalan hijriah itu patokannya adalah bulan sabit atau yang kita sebut dengan hilal yang kata Nabi SAW jadi kalau melihat bulan yaitu sebagai penanda awal bulan untuk berpuasa Ramadan dan kalau nanti melihat lagi maka itu menjadi penentu awal bulan syawal atau berakhirnya bulan Ramadan nah kalau yang digunakan metode oleh jamaah awliya ini mereka penetapan awal bulan itu menggunakan firasat ketuanya menggunakan keyakinan ketuanya menggunakan perjalanan spiritual katanya nah kalau ditanya apakah ini mereka benar ya pasti salah gitu sesat mereka ini maka tugas kita sebagai da'i, sebagai pencerama, sebagai orang-orang yang berilmu ya harus memberikan edukasi kepada para jamaah bahwa mereka itu salah tidak bisa kita katakan tidak apa-apa dong kan kita toleransi tidak bisa toleransi itu ketika terjadi perbedaan yang sama-sama memahaminya dengan metode yang benar misalkan antara Muhammadiyah dengan pemerintah dan Nahdlatul Ulama karena mereka Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan pemerintah itu patokan penentuan awal bulannya masih sama-sama menggunakan hilal atau bulan sabit di awal bulan hanya perbedaannya mereka menggunakan metode satu Muhammadiyah itu menggunakan metode hisab, astronomi sedangkan yang Nahdlatul Ulama dan pemerintah menggunakan rukyah langsung kalau tidak melihat berarti belum sedangkan kalau Muhammadiyah yang penting ada namun baik Muhammadiyah maupun pemerintah masih menetapkan awal bulan itu patokannya adalah bulan sabit atau hilal adapun yang dilakukan oleh teman-teman dari jamaah awliya ini saya katakan sesat, salah tidak bisa dibenarkan dengan alasan toleransi dengan alasan taksamuh atau dengan alasan hilafiah tetap salah maka pemerintah punya kewajiban untuk mengedukasi jamaah tersebut sehingga kesalahan semacam ini tidak bisa dibenarkan harus diluruskan nanti moga-moga di antara kita ada yang mampu memberikan nasihat kalau saya secara pribadi dengan tegas mengatakan mereka sesat tapi bukan berarti sesat kita harus melakukan tindakan-tindakan anarkis bukan seperti itu saya katakan sesat agar nanti kemudian di antara kita ini ada yang mampu terutama dari pemerintah memberikan pembinaan memberikan edukasi bahwa apa yang mereka lakukan itu salah kaprah pemerintah saja dan Muhammadiyah itu lebarannya nanti di tanggal 10 dan tanggal 11 kemungkinannya kalau Muhammadiyah sudah pasti nanti di tanggal 10 April kemudian kalau pemerintah belum tahu karena belum ru'yah itu bisa jatuh di tanggal 10 bisa jatuh di tanggal 11 namun tadi Muhammadiyah dan NU tetap menggunakan metode penentuannya menggunakan patokan bulan sabit atau hilal adapun kalau yang awliya tadi ini jelas salah kaprah mereka sesat mereka gak bisa dibenarkan harus di edukasi dan dilakukan pembinaan ke depannya nah semoga teman-teman yang lain juga tidak terkecoh dengan apa dikit-dikit dengan alasan hilafiah kemudian kita toleransi nah gak bisa tetap dikatakan salah adalah salah hanya memang tidak boleh melakukan tindakan anarkis untuk membela mereka tidak atau dengan tindakan anarkis untuk membantai mereka bukan tetap dilakukan pembinaan yang baik dan benar baik terima kasih